Assalamualaikum teman teman Kembali lagi ke channel aku Natama Mudah, murah Dan untung banyak Hari ini kita akan buat Bolo kukus super lumer Dan tanpa telur sama sekali Buatnya paling gampang Bisa jadi inspirasi kalian untuk jualan Dan bisa jadi teman kalian kalau lagi menonton TV Tapi sebelum ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya dulu ya Langsung saja ke video Yo langsung aja masuk ke bahan-bahannya Yang pertama aku punya 120 ml air Disini airnya aku pakai air biasa aja Nah ini bisa diganti dengan susu full cream Kalau ada 3 sendok makan Minyak goreng Kita campurkan aja dengan air tadi Dan kita tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan Kalau misalnya kalian suka yang lebih manis lagi Itu boleh ditambahin 3-5 sendok makan ya guys Dan sejumput garam Kita campur aja Lalu untuk bahan keringnya Aku punya 7 sendok makan tepung terigu Disini aku pakai protein rendah 7 sendok makan ini kurang lebih 70 gram tepung terigu ya guys Cuman takarannya dia 7 sendok makan Lalu ada 2 sendok makan susu bubuk Nah kalau misalnya kalian tadi pakai susu UHT untuk mengganti airnya Untuk susu bubuknya ini di skip aja guys Tapi kan aku gak pakai susu UHT Jadi aku pakai susu bubuk disini Nah ini kita tinggal campurkan aja Lalu ada coklatos Untuk coklatosnya Disini aku pakai coklat bubuk Untuk mengganti coklatos di untuk kitnya Tapi kalau untuk bahan bumernya aku pakai coklatos Kalau kalian mau pakai coklatos dua-duanya juga boleh banget Dan ditambahkan lagi soda powder atau baking soda Ini kurang lebih 1 sendok teh lah ya Kayak gini Tuh udah cukup Lalu kita tinggal aduk-aduk aja bahan keringnya Sampai dia tercampur dengan rata Kayak gini Nah setelah dia udah tercampur dengan rata Kita aduk lagi Yang bahan cairnya Yang terdiri dari air dan minyak tadi Karena ini kita mau campur Kedua bahan cair dan bahan kering Jadi ini bener-bener walaupun tanpa bolu Tapi anti bantet banget Dan ini rasanya tuh kayak Bener-bener enak banget guys Jadi gak pakai telur sama sekali Cuma pakai baking soda dan air Disampur aja udah langsung jadi Kalian bisa makan sambil nonton TV Dan yang lain-lain Nah ini tinggal kita aduk-aduk aja Kayak gini tuh gampang banget Sedikit demi sedikit Terus kita agak sedot Sedot agak kita sisikan Yang bagian gulanya Supaya tidak ada tertinggal di mangkok sebelumnya Nah ini kita aduk-aduk aja Sampai dia tercampur Dengan rata Atau udah Tidak ada lagi yang kering-kering Di samping-sampingnya gitu ya guys Tuh Udah deh Udah kayak gini Tuh kalian bisa lihat Super gampang dan Basic banget Sekarang kita mau siapkan loyang Untuk loyang ini sendiri Aku disini pakai loyang yang Agak ukurannya agak besar kayak gini Jadi dia bolunya agak tipis gitu kan Kalau misalnya kalian mau pakai loyang yang dia Ukurannya pas Diameternya itu tidak terlalu besar Jadi dia bisa Munjung ke atas guys Tapi disini aku pakai yang dia Untuk Jadi cake-nya ini Jadi dia melebar gitu Tapi walaupun melebar Ini anti banter sama sekali Kalian bisa lihat Nanti di hasil akhirnya Kita tuangkan aja Dan kita ratakan Untuk sisi-sisi Samping-sampingnya Langsung aja kita kukus Menggunakan api besar Kurang lebih 10 menit Lalu Untuk bahan bumernya Kita siapkan Satu bungkus coklatos Kita tuang aja Di Atas teflon Kayak gini Dan kita tambahkan Satu sendok makan Tepung terigu Cukup Satu sendok makan aja ya guys Yang banyak-banyak Nah kita aduk-aduk Lalu kita tambahkan 150 ml Air biasa Atau air putih Kayak gini Kita campurkan aja Ini belum di atas kompor Kita aduk-aduknya Supaya tidak ada Gerinjil-gerinjilan Kalau misal kita Aduk di atas kompor Yang udah ada apinya guys Jadi itu lebih sulit Jadi Dalam keadaan dingin Kayak gini Baru kita pindahkan Ke atas kompor Setelah Gerinjil-gerinjilnya Sudah tidak ada Nah yang kita aduk-aduk Lalu kita tinggal Tambahkan 2 sendok makan Minyak goreng Kita aduk-aduk lagi Sampai dia Kering kayak gini Nah kalau udah kering kayak gini Itu bisa langsung aja Kita angkat Nah kalau kalian yang suka Manis lagi Itu boleh ditambahin Gulanya guys Tapi aku mau disini Manisnya tidak terlalu manis Jadi tidak terlalu enak Untuk makan cake Dan lumerannya Gulanya kayak gini Kita langsung aja angkat Nah ini dia untuk Hasil cake coklatnya Kalian bisa lihat Tuh Warna itu benar-benar moist Benar-benar hitam banget Dan pekat banget Ini tuh Wangi coklatnya Dimana-mana guys Kita sisihkan Perlu pakai pisau Dan kita akan tuang Tuh Tuh gampang banget Kalian bisa lihat Untuk cake-nya tuh Nggak banter Sama sekali Ini aku mau tunjukin Sama kalian ya Tapi sebelumnya Aku mau potong dulu dia Untuk ukuran Kalian disini Nanti akan aku masukin kotak Jadi aku potong Seperan kotaknya ya guys Kita angkat Nah aku akan kasih lihat Sama kalian Gimana tekstur Dari cake-nya Tuh Benar-benar Nggak banter sama sekali Walaupun Nggak pakai telur Tuh Lembut banget Langsung aja Kita masukin Ke dalam kotak Yang udah aku sediakan Kayak gini Untuk kotaknya sendiri Ini kalau misalnya Mau jualan Kalian bisa Kotak kecil aja Karena disini Aku punya kotak Bekas cake semalam Jadi aku pakai aja Supaya makin cantik aja Kayak gini Dan kita tuang untuk Bahan rumernya Di atasnya Seperti ini tuh Ini benar-benar Nyokot banget Wangi banget Apalagi kalau misalnya Kalian tadi ganti Gulanya dengan gula kalori Rendah kalori Atau gula diabetes Itu lebih Nggak gemuk gitu guys Kalau kalian makannya Karena ini Tanpa telur sama sekali Kita ratakan aja Kayak gini Tuh Biar makin mantep Dan makin enak Setelah rata kayak gini Tinggal taruh Bahan Atasannya Toppingnya itu Aku pakai messes Kalian bisa pakai Keju Dan yang lain-lain Sesuka hati kalian Jadi benar-benar Lumer dan cantik banget Ini Aku gak Sabar untuk nyobainnya Dan inilah dia guys Cake lumer Tanpa telur Ala natam Kita langsung aja Sendokin Oh my god Benar-benar nyami Dan Lembut banget Kalian bisa lihat Teksturnya Wow Sekian dulu videonya Jangan lupa untuk Klik tombol like Dan share ke teman-teman kalian Supaya video di channel ini Lebih bermanfaat Tuh kan Mantep banget Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video Selanjutnya